Siap Dapatkan lagi bang ya Ijin kalau nampak sikit ya bang ya Kita marah kan Oke Halo dengar-dengar skambal 2TV yang hijau kali Kali ini bersama dengan keeper Salah seorang keeper PCMS Medan Yang kalau gak salah sih tersisa dua sekarang ya Karena adiknya ketimnas Tapi masih ada juga sih kemarin pernah kita wawancari Bang Lubis Tapi Bang Lubis itu kita masih trial ya Kayaknya masih trial ya Si Vicky ya Vicky Lubis Jadi gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat Jadi kemarin bang tinggal di Tegal ya bang ya? Kendal Kendal Tegal-Kendal jauh gak tuh? Jauh Oh jauh ya? Tapi sama-sama Jawa Tengah Jawa Tengah Itu kalau Kendal dari Semarang berapa lama sih bang? Kaling 30 menit 30 menit ya? Oh deket juga sebenarnya ya bang ya Siap-siap Terus bang ini kan kalau ikutin Instagramnya seorang Herlian Lili Suheri Kok Lili Suheri sih? Bang Bang Lili kan Bang Lili panggilinnya bener ya? Masih ingat aku ya Itu kan baru nikah Jadi gimana ceritanya? Istri kok baru Kalau gak salah abang nikahnya hari Sabtu atau Minggu tuh ya? Hari tanggal 27 Tanggal 27 Baru beberapa seminggu kemudian harus bertolak lagi ke Medan Jadi istri apa tuh bang? Ceritanya apa? Maksudnya kalau gak diboyong aja kemari kan pengantin baru tuh bang? Kan lagi musim Covid nih Habisannya juga Gitu aja ya Jadi yang paling masuk akal Covid gitu Gak mungkin dibawa kemana-mana gitu bang ya Siap-siap Tapi beliau memang udah lama kenal berarti dengan seorang Lili? Udah lama udah tau juga profesi kan Pasti dia kan udah ngertiin Jadi udah siap juga ditinggal kayak gini ya? Waduh Siap-siap Jadi kalau misalnya pesan-pesan beliau tuh Ada gak? Jangan nakal-nakal mas di sana atau gimana? Udah-udah kayak biasa aja Udah biasa aja ya? Udah sering Siap Nah bang Sekarang ini kan kita baliklah ke SMS Medan Dengan Covid-Covid kayak gini lah bang Jadi ketika berangkat dari kampung halaman abang Itu ke Medan Tes-tes apa aja yang dilakukan bang? Karena pesawat tuh kalau gak salah katanya kan agak ruhit Nge-repit langsung Nge-repit tes terus Ada apa di bandara kemisi IHAC Oh gitu ya? Dan abang aman semua ya? Aman Bersama itu aman semua ya Nah kalau di Jawa sendiri bang Di kita bilang Jawa Tengah lah Atau di kampung abang itu Gimana sih masyarakat yang terhadap Covid itu sendiri bang? Kayaknya sama aja deh sama di sini Iya ya Agak cuek-cuek gembira gitu ya Mana bang? Ketanya ada Covid-19 tapi ya Iya bingung kita bang ya Tapi kita jangan salah ngomong bang Salah ngomong goal nanti kita Iya emang ada Diam aja makanya gitu ya bang Oke bang Ini kita balik ke persaingan lah Kalau secara persaingan kan Saingan abang sekarang tinggal rohim nih Ya kan? Mungkin Kalau Vicky Lubis kita akui beberapa kali penyelamatannya juga bagus ya kan bang Postur tubuh juga sama seperti abang juga tinggi besar gitu Tapi Mungkin kalau secara pengalaman Agak risikan juga mungkin Coach Halim akan memberikan kesempatan gitu Apalagi ajang kita kan Sifatnya Ya kayak Laga final semua ya kan bang Sekali kalah habis gitu Jadi kira-kira gimana bang untuk tinggal rohim ini bang? Kalau persaingan aku nggak ngerasain persaingan sih Tetap nggak merasakan persaingan? Nggak merasakan persaingan Yang penting sama aja satu tujuan kan Bahwa PSMS ke Liga 1 Nah kalau untuk Abang tapi kalau misalnya secara pribadi itu siap ya? Untuk menjadi pemain inti tetap Sudah siap aja ya? Siap Kapanpun dimana pemedanya siap Siap Terus bang kalau ini bang Kalau abang lah melihat Turnamen yang abang bilang tadi Liga 2 ini bersifat turnamen Kalau menurut abang itu gimana sih tim kita bang? Apakah diuntungkan dengan datangnya Pemain-pemain Ya bisa kita bilang kaliber juga lah kan bang? Ada Ferdinand, ada Paolo Sebelumnya juga udah ada Ex-pemain Liga 1 Sutanto Tan Lalu ada juga Rahmat juga gitu Gimana kalau menurut abang sendiri bang? Kalau menurut aku sih Ada ikmahnya juga ini covid nih Jadi kita bisa nambah pemain kan Nambah pemain yang terpengalaman Insya Allah lolos juga Amin amin Kalau dengan Ferdinand sendiri Kayaknya kan orangnya lucu sebenarnya Kalau sama kalian ya bang Ya aku tengok Dia orangnya kayaknya Ngegas-ngegas ala-ala medan gitu Kalau aku perhatikan sama pemain Tapi Kayaknya kompak sih Dengan pemainnya tuh gimana bang? Kalau seorang Ferdinand sendiri Dari kacamata seorang Lili Iya Maksudnya dia senior tapi Dia Kayak bahasa sini apa ya? Kayak bahasa Jawa itu Guyup Guyup Mengayomi Mengayomi semua Mengayomi semua Gitu ya Jadi dia ngumpul semua Begitu ya Karena aku perhatikan di pertandingan juga Dia baru klien di atas juga Dia mau ngebanyol-ngebanyol Kayaknya gitu ya Siap Jadi intinya itu dia Dungan-dungan Walaupun mungkin Agak tertutup si Ferdinand sama media Tapi kalau dengan pemain Kalau kita perhatikan yang sering ke Kebun Munga Bisa melihat Ada sesuatu yang positif Dari beliau Yang bisa disalurkan ke junior-juniornya Oke Terus bang Kalau abang sendiri berharap nanti Untuk Kompetisi nanti Atau Turnamen nanti Pengennya dimana sih bang Kalau abang Seorang lili sendiri Tuan rumah lah kita Kalau bisa kita main disini Dan kita tuan rumah Seperti itu Oke Terus kalau masalah ini bang Pemain Gaji 25% Kalau Abang sendiri Kalau di PSMS Medan itu gimana bang Apakah memang sah 25% Atau ada lebih-lebihnya Dikasih manajemen Kalau untuk gaya Kan memang gaji ini sendiri kan Hampir seluruh Pemain lah Bisa dibilang Pemain bola juga ya kan bang Kalau abang sendiri Atau misalnya ada gak Kakak bilang Wah kayaknya Segini gak cukup mas Beli kosmetik Wajah udah 8 juta nih Jadi dibilang cukup ya Dicukup-cukup kan Dicukup-cukup kan lah Kalau kakak sendiri Yang di Jawa Kerjonya apa bang Kerja juga Atau ibu rumah tangga aja Ibu rumah tangga aja Wah dispesialkan Berarti memang ini Calon papa yang bertanggung jawab Ini ya Tapi udah ada kira-kira bang Istri mual-mual di kampung Udah ada cerita Belum Belum Atau belum di apa-apa Udah ya bang Itu gak usah ditanya Ya udah Itu gak usah ditanya Dari perut sixpacknya Udah nampak kok Beliau ini pasti akan pacu sekali Bang Mungkin lebih mengenal sosok Seorang lili lah Kalau Abang sendiri Keeper siapa sih bang Yang abang Idola kan Iker Kasilas Iker Kasilas Walaupun sekarang udah pensiun ya Iker Kasilas Menurut abang Apa yang bisa abang ambil contoh Dari seorang Iker Kasilas Dalam Cara bermain abang sendiri Cara Ya dari dia Baca bola Tutup ruang Gitu ya bang ya Siap Nah kalau abang sendiri Melihat bang Kalau misalnya dengan Code Salim nih bang Apalagi beliau kan memang Mantan pemain juga kan bang Udah pernah dipanggil timnas Kemudian Ke Persija juga Ya lumayan lah ya kan Kemudian di PSMS juga Mengantarkan juara PSMS Medan Ada gak komunikasi-komunikasi Atau ada grup sendiri gak di whatsapp Beliau ngasih tau Oh ini kayaknya Kau harus tambah disini nih Bukan kelemahan ya bang ya Tapi Ada gak dari Code Salim gitu Kalau di grup gak Paling kalau pas main Dia Kan pengalaman dia Jadi nambah ilmu kan Posisinya nanti gini Kalau bola dari sini Nanti posisinya disini Kalau corner dari sini Nanti posisinya disini Oh gitu ya bang ya Dan kalau menurut abang sendiri Oh memang kena yang disampaikan oleh beliau gitu Cocok gitu ya bang ya Soalnya kan Langsung di lapangan Kalau di grup mungkin kan Bingung kan Yang mana salahku tadi ya gitu ya Kalau di lapangan langsung kan Oh iya 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 Tahu waspada Oh gitu Siap-siap Terus bang Kalau bicara lah bang Musim ini Pesaing Pesaing yang menurut abang Yang harus kita waspadai Siapa sih bang Tim apa sih Yang harus kita waspadai Kalau di waspadai Kita harus waspadai semua Semuanya Tapi mungkin yang Lebih intens itu yang Akan persiapan kan Sulut Sulut ya Sulut kan mau persiapan juga ini Kita juga Paling Satu dua minggu udah persiapan Kalau yang lain Mungkin belum nampak mereka persiapan kan Gitu ya Tapi kalau abang tau gak Di Gatau ya benar apa enggaknya Di Instagram katanya Sriwijaya juga Kayaknya agak-agak Ngeri nih Manggil pemain-pemain top Kalau gak salah sih gak tau ya Apakah disana jadi Dibesar-besarkan Boa Salosa Katanya Mau diambil belia Mau diambil oleh ini Karena kan Liga 1 juga kan Gak ada peluang Maksudnya gak ada degradasi Gak ada ini Walaupun aku jujur Bang secara pribadi bang ya Aku tuh takut nanti Liga 1 tuh kayak Jadi main ini ya Karena gak ada Ini bang Maksudnya Gak ada degradasi Aku takut nanti Jadi kayak main sabun Gitu ya kan Kasian tim-tim yang memang Pengen serius kan Makanya aku pikir Ada beberapa klub yang Kayaknya kurang setuju Dengan tidak adanya degradasi Kan takutnya gitu ya kan bang Wah Udah lah main-main aja Kasih bola 6 gol Jadi takutnya gitu Tapi mudah-mudahan PCC Dengan mafia Apa namanya Tim mafianya bisa untuk Menghilangkan Itu lah ya kan Main pengaturan score itu ya Tapi ada khawatir juga Tapi kalau Liga 2 kayaknya Serius semua nih tim-timnya Iya Jadi sulut tadi Ada yang kenal gak bang Seorang Hairline sendiri Pemainnya gak ada Cuma abang liat dari media masa Siap-siap Terus bang Kalau abang sendiri melihat Sambutan Abang lah Sambutan masyarakat medan Terhadap squad PCMnya sendiri Gimana bang Antusiasi Antusiasi menurut abang sendiri Siap Bisa dilihat kan Pas latihan aja Yang nonton banyak Begitu ya bang ya Terus Kalau ini bang yang Sikit cerita Ada gak cerita unik bang Ketika kita di tes V2 Max di Apa Di beras lagi Ada gak cerita lucu gitu Baru kali pertama abang Ngeliat abu pulkanik Atau gimana bang Ya Kalau lucu sih gak ada Cuma tegang ada Tegang ada Jadi Jadi kalau Kan gak pernah Kita kan jauh Iya Bener-bener Kok bisa itu Mungkin kalau ramis itu Udah biasa Kalau kita Paling-paling kamar aja Jadi ada gak Pada saat itu Langsung minta sama coach Atau di grup Pulanglah coach Ada gak Karena kan memang Abang gak terbiasa Terkecuali Andri Stepu Mungkin dia biasa Dia bilang biasa Biasa itu gak apa-apa Padahal udah kayak gitu Awatnya gitu ya Iya Sangat biasa nih Takutnya meleduk betulan bang ya Gak gitu Jadi Cara Menenangkan diri disitu Gimana bang Ketika Vulkanik Karena kan habis latihan pagi Katanya Kan ada Bang Tepu juga disitu Kan Bagi Tepu bilang Udah biasa itu Paling cuma apunya aja Sampai sini Udah besok udah selesai Oh gitu juga ya Jadi kan pulangnya kita kan Pagi hari bang Itu abunya masih ada gak Pada saat itu Udah Reda ya Udah reda Udah di Nempel-nempel semua Tapi ketakutan Tetap ada ya kan bang Iya Siapa tau meletus Mengantin baru pula ya Oke Jadi Gikirk Kasilat Jadi tim kesayangan Kalau Tip apa Klub favorit Berarti Madrid juga Atau Porto Liverpool lah Liverpool Oh Seharusnya beliau ini Mencintai Ellison Baker Tapi Liverpool kalah bang Lawan ATM Eh ATMnya kalah lagi Bang kalau untuk Liga Champion Siapa sih bang Yang diunggulkan Ini kan agak lucu nih Timnya nih bang Yang lolos-lolos ya kan Abang Semalam City yang jepla gitu Lawan di Lyong ya Lyong Lyong 31 Padahal Lyong tuh Sopo gitu Mungkin kita anggap Kalau gak salah Lyong tuh pemainnya Siapa sih bang Yang paling terkenal Mempis Depay bukan ya Mempis Depay Belanda itu ya Depay Kalau abang sendiri Gimana siapa tim Unggulan abang Menurut abang sendiri Paling ini final PSG sama Muncen lah PSG Muncen Dan abang menjagokan Gak jago semuanya Tapi kalau insting abang Dengan cara bermain Muncen Kemarin Bisa Mbak Ante Barca Kalau Mbak Ante itu Soal Efektivitas Finishing Kalau ada peluang Goal-peluang Goal-peluang Pasti goal banyak Mungkin itu pasti Muncen efektif main Gitu ya Jadi Barca aja Mungkin pada saat itu Agak Tapi berapa menit aja Goalnya banyak gitu kan bang Jadi terlambat untuk Comeback lah gitu Bisa dibilang gitu ya Jadi kalau abang pribadi Tetap kayaknya Muncen nih Muncen Untuk juara Liga Champion kali ini Muncen ya Karena PSG belum pernah punya Sejarah juga mungkin ya bang Siap Siap Oke lah bang Ini Sudah mau 15 menit Percakapan kita Ada gak kira-kira bang Yang ingin abang Sampaikan kepada masyarakat Pencinta PSMS Medan Oh dan satu lagi bang Abang ada juga berita duka kan Abang tahu bahwasannya Mantan momen PSMS Medan Pak Edwin Daud Itu kan sudah berpulang Itu kenapa makanya Kita setengah Bendera PSMS Jadi Itulah bang Mungkin PSMS Medan Sedang bersedih Makanya Setengah tiang lah Dipasang untuk bendera kita Bendera PSMS Medan Tapi mau nanya nih bang Kira-kira ada gak pesan-pesan abang Kepada Atau Apa ya Ya mungkin inilah Minta masukan atau minta doa Kepada seluruh supporter Medan Ada gak yang ingin abang sampaikan Kepada supporter kita Ya mintanya Doain aja Yang terbaik buat PSMS Medan Selalu dukung Pak PSMS Medan Gitu ya Walaupun nanti kan Pasti terpahat penonton kita kan Iya Mungkin doanya aja Gitu ya bang ya Siap Oke lah Itu juga mungkin percakapan Sikat kita dengan Pengantin baru Yang terpaksa meninggalkan istrinya Karena kalau gak Covid mungkin dibawa juga istrinya Dan ternyata Beliau ini juga pecinta Leaperpool Walaupun keepernya Dia mencintai Iker Kasilas Oke lah Itu aja dengan-dengan Percakapan seluruh kita Dengan seorang Lily Iya kan panggilnya Lily Jadi kalau panggil nama lengkap Beliau gak Kokoh yang dipanggil Tapi Lily Gara-gara apa bang artinya Kemarin aku lupa bang Kenapa dipanggil Lily Awalnya Orang tua yang manggil Orang tua manggil Lily Gitu ya Oke oke Kalau keli beda lagi Itu Oke lah bang Itu aja dengan-dengan Percakapan kita Oh tapi satu lagi bang Kalau menurut abang sendiri Ini kan jujur bang Kalau aku pribadi kan Agak suka dengan media sosial abang Karena jujur Dari postur tubuh abang Kayaknya mendukung sih ya Mensupport Maksudnya six pack segala macem Apa sih bang Pola latihan yang harus Diterapkan oleh anak-anak muda Untuk bisa seperti Lily Latihan tiap hari Latihan tiap hari aja Pantangan ada gak Kalau abang makan Makanan Enggak sih Makan semua ya Penting intinya Sebelum makan olahraga Tiap hari Latihan tiap hari Kalau latihan apa bang Pertihan kata Kutisah hari Kalau mau jadi pemain yang luar biasa Harus latihan luar biasa Kayaknya udah nonton Youtube aku Oke itu aja Dengan-dengan percakapan kita Dengan Lily Sukses terus buat beliau Selalu Itu aja Da-da Da-da Selamat menikmati